Aku gak terus cari kamu Aku begini karena gak khawatir sama kamu Marni Gimana kamu Marni sekarang Marni Jadi anak itu kamu cutipin ke aku Ton Iya Bu Tapi tolong jangan dia diperkerjakan seperti perempuan-perempuan lain Marni itu perempuan baik-baik Dia pengen cari kerja yang halal Bu Semua yang kerja disini juga awalnya begitu Kalau dia kerja sama aku Pasti banyak yang mau Jangan Bu, jangan Bu Saya kenal seluruh keluarga dia Bu Jadi maksud kamu tuh apa? Biarkan dia disini dulu Nanti aku bantu mikir kerja apa yang cocok buat dia Malam ini biar dia nginep disini Aku yang 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 Gak gratisan loh ya Yaudah bawa dia ke kamar belakang Terima kasih ya Bu Marni Malam ini kita nginep disini ya Mar Besok baru saya cariin kamu kerja Sekarang kita ke belakang yuk Ada kamar buat kamu Terus aku tidur sama siapa? Lah kamu tidur sendiri Nanti aku temanin tapi aku tidurnya di luar Ayo Jangan takut Siapa tuh? Barang baru ya? Sampai aku dulu Kamu mong tu sama yuk bawah Si tono Barang baru nya masih jagain Masih disenggau Termin sacan Mas? Mas? Mas yang jaga alunya Bu Sulis ya? Eh, siapa kamu? Kamu itu jangan ngomong sembarangan. Apa yang kamu masuk dengan? Perempuan yang Mas bawa ke dalam tadi, yang sekarang lagi tidur, berapa harga ada semua? Eh, eh, hati-hati. Hati-hati. Tidak semua perempuan di sini bisa dihidupi. Dan Marni itu adalah teman sekampung saya. Tadi Bu Sulis ngomong, dan saya harus ngomong ke Mas. Pergi, 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 pergi. Ya, iya, mas. Maafkan saya, mas. Tenang, mas. Tenang. Saya ke sini itu tujuannya untuk minta maaf, mas. Ini minuman. Sebagai tanda permintaan maaf saya, mas. Dengan minuman ini, semoga Mas mau melupakan bersuat tadi, mas. Saya benar-benar sangat menyesal, mas. Baik, ah. Karena kamu sudah minta maaf pada saya, saya maafkan. Tapi jangan kamu ulangi lagi perbuatan kamu seperti tadi. Iya, mas. Tidak semuanya menjadi buruk kalau berada di tempat yang musuh. Tentu ada yang namanya pengecualian. Iya, iya, iya. Mas benar sekali. Benar sekali. Ayo diminum. Diminum, mas. Ayolah, ayolah. Sebagai tanda persahabatan kita. Ayolah, ayolah. Bambang sekali membuat kunyuk satu inipingsan. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Ya sama Stono. Stono! Eh! Stono! Bangun! Bangun! Ini saya mulut nolari! Mardin! 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 Ada apa nak? Malam-malam begini kamu seperti ketakutan. Pergi! Jangan ganggu saya! Kalian semua jalan! Jangan takut! Jangan takut! Saya tidak akan menyakiti kamu. Saya ingin menolong kamu. Ayo! Ayo bangun! Jangan! Saya akan membawa kamu ke rumah dan akan menolong kamu. Ayo! Ayo bangun! Ayo bangun! Jangan takutkan saya om! Saya tidak akan menyakiti kamu. Dimana Mardi? Dimana kamu cimpar dia? Aduh, sabar dulu Tano. Marnimu itu mau ditidurin tuh sama si Badar. Makan juga kabur. Gampang aja. Aduh! Aduh! Mas! Aduh! Udah jangan bergerak nih! Tercuma kamu rancar bilang gak penting. Berdasarkan kamu cari cewek itu. Mardi! 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 Dimana kamu Mardi? Mardi! Aduh! Gimana sih? Bapak kamu malam-malam begini belum pulang juga. HPnya dimatiin lagi. Sabar Bu, sebentar lagi juga Bapak pulang. Iya tapi kan Bapak kamu gak biasanya seperti ini. Kalau dia mau pulang salah, pasti dia telepon Ibu. Mungkin handphonenya lobek. Bisa aja kan Bu? Udah lah Bu, Ibu jangan berpikirannya bukan-bukan. Kamu biasanya cuma ngomong aja. Mardi pasal Ibu gimana. Eh, Bapak dari mana aja sih malam-malam baru pulang? Siapa tuh? Sabar dulu dong. Orang baru pulang nyerocos diberondong sama pertanyaan. Iya, tapi siapa perempuan ini? Saya menemukan dia di jalanan. Kelihatannya dia korban kekerasan, namanya Marni. Dia baru di kota ini. Dia gak punya siapa-siapa. Buat apa Bapak bawa kemari? Untuk apa? Loh, dia kan bisa bantu-bantu disini. Iya kan? Dia mau kemana? Hati-hati Pak. Zaman sekarang itu banyak sekali kejahatan. Bisa saja diberbuat yang macam-macam. Pura-pura inilah, itulah. Gak taunya dia mencuri. Dan kita juga gak tau dia dari mana.